malam hari itu aku dapeti mail uang anda sedang digirim nah setelah itu tanggal 22 barulah uangnya masuk ke rekening kita jadi ada prosesnya ya teman-teman jadi kalian bisa buat yang udah monetisasi kalian bisa lihat setiap tanggal 11 11 itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama aku isti nah gimana nih kabar kalian semuanya semoga aku doakan semoga semuanya baik-baik saja semoga semuanya dalam keadaan sehat dijauhkan dari marah bahaya dan sehat selalu dan sukses selalu ya apalagi ini di Indonesia banyak banget bencana ya mulai dari pesawat jatuh longsor, banjir ya Allah apalagi covid-19 ini juga belum habis, belum ada ujungnya ya ditambah lagi bencana-bencana jadi aku turut bergerak cita semoga semua saudara-saudaraku yang ada di Indonesia selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala selalu diberi kesehatan dan kelancaran semoga bencana ini berhenti disini saja ya amin ya robal alamin nah kali ini aku mau sedikit cerita atau sharing ya sesuai dengan judulnya jadi aku mau cerita atau sharing bukan maksud aku untuk sombong ya atau untuk pamer gitu enggak cuma sedikit sharing sharing mungkin teman-teman ada yang pengen tahu penasaran atau gimana karena aku juga dulu pernah ya merasakan tuh penasaran pengen tahu gitu berapa sih gaji youtuber gitu berapa sih gaji pertama atau gaji youtuber youtuber gitu nah disini aku mau sedikit cerita atau sharing juga buat teman-teman yang lain buat youtuber pemula biar tambah semangat biar tambah rajin ya yang belum monet semoga cepat monet dan yang udah monet semoga cepat sukses gitu lah ya jadi untuk mendapatkan seribu subscriber dan empat ribu jam tonton ya jam tayang atau jam tonton publik itu gak mudah ya jadi gak mudah sama sekali gak mudah ya teman-teman jadi aku udah dapet udah sampai memenuhi syarat seribu subscriber dan empat ribu jam tayang itu aja aku udah alhamdulillah seneng banget gitu ya jadi alhamdulillah alhamdulillah tanggal sembilan belas ya tanggal lapan belas lah ya jadi pas ulang tahunnya anakku itu aku udah memenuhi syarat seribu subscriber dan empat ribu jam tayang atau jam tonton waktu publik ya jadi waktu publik kalau video kalian kalian privat itu jam tontonnya gak bisa masuk jadi percuma nah kemudian setelah aku udah dapet memenuhi syarat aku mengajukan monetisasi untuk program partner youtube tanggal sembilan belas nah tanggal sembilan belas itu kayaknya jumat ya jadi jumat sabtu minggu itu biasanya kantor youtube itu biasanya libur jadi kebanyakan setau aku itu libur nah jadi hari senin tanggal 21 sore itu aku berhasil diterima menjadi program partner youtube atau sudah dimonetisasi alhamdulillah banget dan aku seneng banget udah sampai segitu aja udah seneng banget ya karena untuk sampai disitu tuh gak mudah banget penuh perjuangan jadi nah setelah itu setelah kita dimonetisasi bukan kita langsung gajian gitu enggak ya teman-teman jadi aku juga waktu itu juga berpikir kalau habis dimonetisasi kita itu langsung gajian gitu enggak enggak sama sekali jadi setelah kita dimonetisasi atau diterima menjadi program partner youtube itu setelah itu kita mencari uang atau mencari mencari dolar atau mencari uang dari youtube mulai dari nol jadi setelah itu mulai dari nol ya jadi enggak langsung gajian enak gitu aku mulai mencari uang atau mencari dolar mencari terus kemudian jadi setiap tanggal 11 kalian bisa cek ya yang udah dimonetisasi kalian bisa cek setiap tanggal 11 itu google adsense akan menjumlah atau menotal penghasilan kita ke google adsense jadi uang dari youtube itu akan masuk setiap tanggal 11 masuk ke google adsense jadi setiap tanggal 11 nah dari aku waktu itu dari september terus oktober oktober bulan 11 mungkin kan belum masuk lah ya belum ada penghasilan lah ya nah kemudian september oktober november november itu tanggal 11 itu barulah masuk tapi tanggal 11 itu jadi disini di google adsense ini itu pen keterangannya bukan sampai tanggal 11 enggak ya jadi tanggal 1 sampai 30 oktober jadi penghasilan aku itu 495 ribu rupiah ya teman-teman jadi itu bulan pertama aku gajian nah tapi gajian dari sini belum bisa cair kalau belum 1300 eh 1 juta maaf 1 juta 300 ya jadi minimal 1 juta 300 baru bisa cair nah waktu itu kemarin aku bulan 1 disini ada keterangannya bulan oktober tanggal 1 sampai 31 itu 495 ribu penghasilan aku ya nah kemudian di total bulan selanjutnya itu ya jadi bulan selanjutnya itu itu dijubah dari bulan awal kemarin ke bulan selanjutnya gitu ya jadi bulan 1 sampai 30 jumlah penghasilan aku ya jumlah keseluruhan itu 1 juta 44 nah itu jadi keterangan setiap video itu dolar ya jadi setiap keterangan itu dolar ya nah jadi minimal kita dapat 10 dolar kita bisa mengajukan kita akan dapat email ya jadi kalian nanti akan dapat email kalau sudah dapat penghasilan 10 dolar itu dapat email untuk mengajukan foto KTP atau paspor atau bisa sim ya jadi boleh sim boleh KTP boleh paspor nah kalau udah 10 dolar nah setelah aku udah 10 dolar ya jadi kayaknya bulan apa ya Oktober aku udah mencapai segitu terus aku baru telah masukin foto KTP tapi KTP karena buram jadi gak boleh buram ya jadi teman-teman harus harus jelas ya foto KTP nya kalau gak jelas kalian boleh pinjem KTP kakakmu juga boleh lah ya nah kemudian boleh pakai sim aku kemarin karena KTP buram jadi aku pakai paspor nah setelah itu sudah berhasil nah tapi kalau kalian masukin foto KTP jangan diulang ulang terus ya teman-teman jadi gak boleh lebih dari 3 kali atau 4 kali gak boleh kalau sampai diulang ulang terus sampai 5 kali nanti kalian akan di stop sama adsense dan iklan kalian akan di dibekukan ya jadi akan diberhentikan iklan kalian kalau kalian masukin foto KTP berulang ulang kali sampai 5 kali itu gak boleh jadi usahakan jelas padat sisi-sisinya 1-2 kali gitu ya gak apa-apa 3 kali mungkin gak apa-apa ya tapi jangan lebih dari 3 kali nah setelah verifikasi KTP atau paspor itu berhasil nah jadi dalam 1 minggu juga mungkin lah 1-2 bulanan itu pokoknya ya 1 bulan sampai 2 bulanan itu adsense google adsense akan mengirim pin verifikasi ke alamat rumah kalian yang kalian daftarin di google adsense jadi google adsense akan mengirim pin 6 digit ke rumah kalian dalam waktu 1 bulan sampai 2 bulan ada yang 1 bulan sampai ada yang 5 minggu tergantung ya jauh dekatnya kalau aku kemarin 2 bulan baru sampai nah setelah itu kalian baru bisa verifikasi rekening bank atau di pembayaran ya jadi baru setelah dapet pin dari google adsense dikirim ke rumah kalian nah untuk kalian yang udah 1 bulan pin google adsense yang belum datang atau belum sampai di rumah kalian boleh cek ke kantor post terdekat jadi harus dicek ya setiap kalau udah 1 bulan lebih gak sampai rumah karena apa karena pak post biasanya repot banget atau lupa atau ketelesut jadi gak dikirim ke rumah jadi kalian harus cek di kantor post terdekat jadi nah setelah itu barulah bisa verifikasi bank rekening bank setelah itu masukin nomor rekening bank kalian mau bisa pilih BRI BNI atau apa aja BCA atau apa aja disitu ada pilihannya kemudian kalian akan dapat kiriman uang berupa kurang dari seribu rupiah jadi kalian akan dikirim uang kurang dari seribu rupiah itu untuk verifikasi masukin ke tempat pembayaran di google adsense nah jadi kalian harus cek jadi setelah masukin rekening bank kalian harus sering sering cek dalam dua hari atau tiga hari kalian akan dapat kiriman uang sebesar tiga digit lah ya pokoknya kurang dari seribu rupiah itu akan dikirim ke rekening kalian untuk verifikasi rekening bank nah aku kemarin dapat seratus kosong dua repes ya kalau gak salah nah setelah itu jadi kalau penghasilan kalian udah mencapai ambang atau mencapai seribu satu juta tiga ratus itu baru bisa cair ya jadi kemarin ini alhamdulillah banget jadi desember kayaknya ya jadi desember tanggal 23 mungkin ya jadi dolarku tuh udah udah seratus lebih ya kalau dolarnya seratus lebih bisa dicairkan atau rupiahnya 1300 lah ya tapi karena perhitungan di google adsense itu setiap jadi caro jawanya totalane ya setiap tanggal 11 jadi uang tersebut masuk di google adsense tanggal 11 jadi kemarin tanggal 11 aku baru dapet email eh baru masuk ya lebih dari seratus itu jadi dapet berapa kemarin 1.700.000 di google adsense itu tanggal 11 januari nah kemudian tanggal 11 itu masuk di google adsense setelah itu gak langsung masuk rekening enggak setelah itu tanggal 21 baru proses masuk rekening jadi tanggal 21 nanti kalian akan dapet email lagi kalau pembayaran pembayaran anda sedang dikirim gitu jadi tanggal 21 januari kemarin bulan januari ini tanggal 21 aku dapet email pembayaran pembayaran di sana di sana pagi kalau di sini malam nah di sana jam kerjanya jadi tanggal 21 januari malam hari itu aku dapet email uang anda sedang digirim nah setelah itu tanggal 22 barulah uangnya masuk ke rekening kita gitu jadi ada prosesnya ya teman teman jadi kalian bisa buat yang udah monetisasi kalian bisa lihat setiap tanggal 11 ya 11 itu uang dari youtube masuk ke google adsense tanggal 11 jadi kalian bisa cek setiap tanggal 11 nah kemudian tanggal 21 kalau uang kalian udah mencukupi ambang atau 1.300.000 itu akan dapet email uang anda sedang ditransfer terus tanggal 22 terus gajian udah masuk rekening jadi kalian bisa cek ya tanggal tanggalnya sekian nah gitu nah buat teman-teman aku yang belum dimonetisasi aku doakan segera menyusul segera dimonetisasi segera memenuhi syarat untuk program partner youtube ya nah yang belum mendapatkan gaji atau belum bisa cair aku doakan semoga kalian cepet cepet juga bisa cair cepet cepet bisa dapat gaji nyata dari youtube lah ya semoga video aku ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya dan sekali lagi aku pengen cuma pengen sedikit sharing bukan untuk pamer atau sombong nah untuk video kali ini sampai disini disini dulu ya teman-teman thanks for watching jangan lupa untuk like komen di bawah sini subscribe dan share ke teman-teman kalian biar aku lebih semangat lebih bikin video bye bye